Meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Perusahaan Daerah Air Minum Kapuas memperpanjang penggratisan pembayaran tagihan untuk golongan rumah tangga A. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kapuas Agus Cahyono mengatakan, seharusnya pembayaran kembali tagihan pelanggan PDAM dimulai Januari 2021. Tetapi karena Ben Berahim Bahad Bupati Kapuas melihat wabah COVID-19 masih belum berakhir, maka untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu, maka penggratisan pembayaran tagihan diperpanjang hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dengan adanya kebijakan memperpanjang penggratisan pembayaran tersebut, Agus berharap seluruh pelanggan PDAM, terutama pelanggan golongan rumah tangga A, tetap berhemat dan dapat mempergunakan air bersih dengan bijak. Hubungan dengan masa pandemi COVID-19 masih terjadi, maka kebijakan dari Bupati Kapuas untuk menggratiskan air bersih, untuk golongan rumah tangga A akan diperpanjang sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Kami berharap secara khusus kepada seluruh pelanggan setia PDAM Kabupati Kapuas yang golongan rumah tangga A agar tetap berhemat, efisien, dan pergunakanlah air itu dengan bijak. Tak lupa juga kami mengingatkan agar seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas tetap disiplin, menerapkan protokol kesehatan COVID-19, dan berdoa bersama agar pandemi ini cepat berakhir. Agus juga mengimbau seluruh masyarakat Kapuas tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, dan mengajak masyarakat selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir.